. Barada E atau Richard Eliezer ini memiliki peluang untuk lolos dari jeratan hukum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir J, bahkan, terdakwa Barada E ini bisa saja untuk bebas. Alasannya baru-baru ini telah diungkapkan oleh sosok ahli hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Asep telah menyebutkan jika keputusan dari terdakwa Barada E ini beserta dengan kuasa hukumnya untuk tak melakukan eksepsi pada sidang yang telah digelar pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, sudah tepat. Asep menilai, bahwa pembuktian di persidangan ini sudah cukup untuk membebaskan terdakwa Barada E terlebih lagi bila nantinya jika sudah terbukti bahwa terdakwa Barada E ini tak punya pilihan lain selain saat itu untuk menuruti perintah dari atasannya. Si Eliezer itu di bawah kekuasaan. Apalagi seorang Barada E bilang, Saya suka itu, apalah arti seorang anggota melawan Jenderal Papar Asep dalam Kompas Siang, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022, seperti dikutip via Kompas TV. Dirinya juga telah menyinggung peran dari terdakwa Barada E yang mengungkap sebuah fakta yang sebelumnya berusaha dibelokkan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Bayangkan, aib semua tertutup jika tidak dibuka, Barada E. Saya senang sejak awal, keberanian mengatakan pertobatannya. Itulah jadi alasan hukum bisa jadi penghapus hukumannya. Lanjutnya, menurut Asep, peran psikolog lah yang saat itu bisa menentukan pembuktian tersebut di persidangan nantinya. Jadi harus dilihat, nanti, saat sidang, dibuktikan oleh psikolog, bukan orang hukum, tegasnya. Jadi ketika diperintah, suasananya apa? Apakah ada pilihan lain? Kalau psikolog bilang tidak ada pilihan karena patuh dan taat, maka bisa jadi pertimbangan, paparnya. Kalaupun nanti hakim bingung membuat keputusan, kata Asep, membebaskan Barada E adalah keputusan terbaik. Yang terbaik bagi hakim adalah dibebaskan. Apakah Eliezer hendaki pembunuhan? Kan tidak. Kalau unsur tidak masuk, ya jangan, dihukum ungkapnya. Sebelumnya, di persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin yang lalu itu, terdakwa Barada E ini sempat membacakan surat permintaan maaf kepada keluarga mendiang Brigadir J untuk keluarga almarhum Bang Yos. Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf, semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga, ucap Barada E membacakan surat yang ia tulis di rutan Bareskrim pada minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal, ujarnya. Barada E sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka atas perannya yang telah menembak mendiang Brigadir J. Barada E menembak Brigadir J ini yang dikarenakan atas perintah terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan atasannya. Terima kasih kerana menonton!